Bid'a dalam pengertian bahasa dan syara' Ada banyak tulisan para ulama pakar bahasa dalam menjelaskan pengertian bid'a secara bahasa dan secara syara' sekaligus. Di antaranya, satu, seorang ahli bahasa terkemuka Al-Imam Al-Lugawi Al-Raghib Al-Asbahani Yang wafat tahun 52 Hijriya Dalam kitab Mufradat Ghribi Al-Quran Menuliskan Al-Ibda'u Kata Al-Ibda' Al-Ibda'a yubdi'u ibda'an Maknanya Insya'u sun'atin bilah tida'in waqtida'in Yaitu menjadikan satu perkara atau satu perbuatan Bilah tida'in Dengan tanpa ada contoh Waqtida'in dan tanpa mengikuti Artinya belum ada sebelumnya Insya'u sun'atin Membuat satu perkara Yang tidak pernah ada contoh sebelumnya Nah ini secara bahasa Lalu kata Al-Imam Al-Raghib Al-Asbahani Wa'idhas tu'amila Dan apabila dipergunakan Kata Al-Ibda'a Itu tadi Yang berasal di akar kata Abda'a yubdi'u Apabila dipergunakan Fihakqillahi ta'ala Pada hak Allah ta'ala Fahuwa maqadiyya kata Al-Ibda'a Ijadu shayhi Mengadakan sesuatu Bighayri alatin Dengan tanpa alat Tanpa adanya asal Bagi sesuatu tersebut Wa'la zamanin Dan tanpa zaman Wa'la makanin Dan tanpa tempat Wa'la'isadadika Dan tidaklah demikian itu Kata Al-Ibda'a Illa lillah Kecuali bagi Allah Intaha Itu berkataan siapa? Al-Imam Seorang ahli bahasa terkemuka Nah dari tulisan beliau ini Ada dua poin penting Yang pertama Kata abda'a yubdi'u Dalam makna Iktaro'a yaktari'u Iaitu membuat sesuatu Yang tidak ada contoh sebelumnya Jadi secara bahasa Sesuatu yang Tidak ada contoh sebelumnya Maka dia itu apa? Bid'a Secara bahasa itu Perkara apapun Yang tanpa Ada contoh sebelumnya Lalu dikreasi Diadakan Maka berarti secara bahasa Itu adalah perkara Bid'a Nah kemudian poin yang kedua Dari catatan Al-Imam Al-Roghib Al-Asbahani Ini Beliau Mengatakan Bahwa kata Abda'a yubdi'u Apabila Dipergunakan Pada hak Allah Maka itu Yatajurrodu Anizzamani Al-Zamani Wal-Makan Tidak terikat Dengan tempat Tidak terikat Dengan zaman Tidak terikat Dengan materi Dan tanpa alat Karena ini Menyangkut Menyangkut Fi'il Allah Menyangkut Perbuatan Allah Maka kata Al-Ibda' Bagi Allah Tidak seperti Perbuatan Pada manusia Kalau pada manusia Yaitu dengan Alat-alat Dengan Tangan Misalkan Dengan Bersentuhan Mubasyarah Dengan Adanya ikatan Waktu Zaman Dan seterusnya Ada materi Nah Bagi Allah Sifat fi'il Terkait sifat fi'ilnya Tidak terikat Dengan waktu Tidak terikat Dengan zaman Tidak terikat Dengan materi Tidak terikat Dengan alat-alat Allah Maha Suci Dari anggota Anggota badan Nah sehingga Dari sini Difahami Poin penting lainnya Dari tulisan Imam Al-Ragif Al-Asbhani ini Bahwa Allah Ada Tanpa Tempat Sebab ketika Fi'ilnya Yatajarrod Aniz zaman Wal makan Artinya Sunyi Dari Ikatan Tempat Dan zaman Maka berarti Zatnya Pun demikian Karena fi'il itu Adalah Sesuatu Yang Tetap Dengan Zat Sama Sifat Fi'il itu bagian Daripada sifat Makanya sifat Disebut Sifat fi'il Nah fi'il Allah Perbuatan Allah Tidak terikat Oleh Zaman Al-Maudi Zaman Al-Hadir Atau Zaman Al-Mustaqbal Tidak terikat Oleh Masa lampau Sekarang Sifat 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 Termasuk Sifat Fi'ilnya Nah Jika demikian Maka berarti Zat Allah Pun Tidak terikat Oleh Waktu Dan Zaman Maka Fi'il Allah Tidak terikat Bila Alatin Wala Madatin Wala Zaman Wala Makan Ada Bukti Faham Ini Ada Dua Poin Penting Dari Tulisan Imam Al-Raghib Al-Asbah Dalam Kitab Mufradat Garib Al-Quran Lanjut Pakar Bahasa Lainnya Yaitu Ibnul Asir Yang Wafat Tahun 630 Hijriah Dalam Kitab An-Nihayah Fi'u Ghurib Al-Hadith Ini Menuliskan Sangat Panjang Tulisan Beliau Ini Di Dalamnya Beliau Menjelaskan Pengertian Bid'ah Secara Bahasa Dan Secara Syarah Kita Baca Ini Supaya Detail Tekst Arab Silahkan Diharokati Al-Bid'atu Bermula Bid'ah Bid'atani Itu Dua Bid'ah Bid'atuh Hudan Wabid'atuh Dolalin Bid'ah Lurus Di atas Petunjuk Dan Bid'ah Yang Sesat Nah Di awal Saja Ibnul Asir Yang Seorang Ahli Bahasa Terkemuka Boleh Menetapkan Bid'ah Ada Dua Ini Yang Berkata Siapa Ahli Bahasa Ulama Terkemuka Lanjut Fama Kana Fikhilafi Fama Kana Maka Apa Yang Ada Fikhilafi Dalam Menyalahi Ma Amorullahu Bihi Sesuatu Yang Memerintah Oleh Allah Dengannya Perkara Tersebut Warasuluhu Dan Menyalahi Rasulnya Sallallahu Aleyhi Wasallama Fahu Fihayyiz Zidhammi Maka Dia Dalam Lingkaran Tercelah Wal Ingkari Dan Diingkari Perkara Baru Tersebut Kalau Menyalahi Perintah Allah Dan Atau Menyalahi Perintah Rasulnya Maka Maka Itu Berarti Bid'ah Tercelah Bid'ah Mungkarah Dan Sesuatu Yang Ada Daripada Bid'ah Tersebut Di bawah Keumuman Apa Yang Memerintah Oleh Allah Kepadanya Wahabda Alayhi Dan Menyuruh Atau Menganjurkan Alayhi Atasnya Itu Perkara Allahu Oleh Allah Atau Rasuluhu Atau Rasulnya Fahuwa Fihai Zil Madhi Maka Dia Dalam Lingkaran Yang Terpuji Itu Bid'ah Yang Terpuji Masya Allah Jadi Ahli Bahasa Sudah Menjelaskan Bahwa Bid'ah Itu Tidak Mutlak Semuanya Sesat Ada Kalanya Perkara Baharu Yang Walaupun Tidak Pernah Ada Contoh Sebelumnya Termasuk Walaupun Tidak Ada Di Zaman Rasulullah Ada Kalanya Itu Sejalan Dengan Perintah Allah Dan Perintah Rasulullah Sendiri Dan Itu Adalah Bid'ah Yang Fihai Zil Madah Termasuk Dalam Ruang Lingkup Bid'ah Yang Terpuji Lanjut Wama Wama Lam Yaqun Lahu Misal Mujud Kanau'in Minal Jood Was Sakho'i Fihl Ma'rufi Fahua Minal Af'al Mحمud Jati Dan Perbuatan Kebaikan Fahua Minal Af'al Mحمud Maka Dia Dari Perbuatan Perbuatan Yang Terpuji Wala Yajuzu Dan Tidak Boleh Ayyakuna Zadika Bahwa Adanya Demikian Itu Fih Khilafi Ma Warad Shara'ub Bihi Dalam Menyalahi Apa Yang Datang Syariat Dengannya Tidak Boleh Dikatakan Ini Terlarang Secara Syariat Tidak Boleh Katakan Gitu Walaupun Tidak Ada Contoh Sebelumnya Selama Itu Sejalan Dengan Ajaran Syariat Itu Sendiri Karena Konteks Hadis Dari Yang Dikutip Nanti Oleh Ibn Al-Asir Di bawah Ini Yaitu Sababul Wurudi Sebab Datangnya Hadis Sabada Rasulullah Mansanna Fil Islam Sunnatan Hassanatan Falahu Ajruha Wa Ajru Man Amila Biha Adalah Karena Satu Waktu Ada Seorang Sahabat Rasulullah Datang Menghadap Rasulullah Dia berpakaian Dari kulit Atau pakaian Dari Semacam Wall Yang dibolongi Di tengahnya Seperti Jaket Seperti Jas hujan Dimasukin Dibolongin Tengahnya Kemudian dimasukin Kepananya Kemudian diikat Di sini Dari sangat Fakirnya Orang ini Rasulullah Rasulullah Merasa Kasihan Kepada Orang ini Lalu Kemudian Rasulullah Mentermakan Ada beberapa Sahabat Yang kemudian Ikut juga Berderma Sesuatu Yang mereka Miliki Akhirnya Banyak Yang berderma Ada yang Bawah ini Ada yang Bawah ini Bawah ini Terkumpullah Kemudian Semacam Harta Benda Yang Disedekahkan Pada orang Tersebut Nah setelah Peristiwa ini Rasulullah Kemudian berkata Nah makanya Imam Ibnul Asir Dalam Kitabnya ini Beliau Mengatakan Kalau Ada Perbuatan Baik Walaupun Tidak ada Contoh Sebelumnya Jadi Sebuah Proyek Dibuat Belum ada Contoh Sebelumnya Ini Proyek Kebaikan Dalam Syariat Misalkan Kebaikan Al-Masyari' Al-Khayri' Masyru' Khayri Artinya Proyek Kebaikan Secara Syariat Yang Misalkan Itu Tidak ada Contoh Sebelumnya Dari Diperbuat Diadakan Di Mula-mula Tidak 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 Boleh Kata Ibn Al-Asir Tidak Boleh Langsung Dicab Bidah Sesat Hanya Karena Itu Tidak Ada Zaman Rasulullah Nah Karena Itu Beliau Mengatakan Lanjut Rasulullah 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 Sunnatan Hasan Hasan Lahu Ajruha Siapa Orang Yang Merintis San Narnia Al-Istinan Merintis Sesuatu Yang Tidak ada Contoh Sebelumnya Merintis Sunnatan Hasanatan Akan Sunnah Hasanah Kanalah Ajruha Rintisan Yang Baharu Rintisan Yang Baik Rintisan Baharu Yang Baik Yang Tidak ada Contoh Sebelumnya Kanalah Ajruha Maka Ada Baginya Pahalanya Pahala Itu Sunnah Hasanah Wa Ajru Man Amila Biha Dan Pahala Orang Yang Mengamalkan Dengannya Itu Sunnah Hasanah Nah Hadis Ini Menceritakan Tentang Apa Membuat Sesuatu Yang Baharu Karena Rasulullah Dalam Hadis Mengatakan Baginya Pahala Dan Pahala Dari Orang Orang Sesudahnya Yang Mengikuti Dia Artinya Itu Rintisan Rintisan Apa Rintisan Baru Sebab Kalau Itu Bukan Rintisan Baru Rasulullah Tidak Akan Mengatakan Pahala Baginya Daripada Orang Orang Sesudahnya Tetapi Sebelumnya Nah Tetapi Konteks Hadis Ini Berbicara Tentang Rintisan Baru Karena Itulah Rasulullah Mengatakan Falahu Ajruha Maka Baginya Pahala Dan Pahala Dari Orang-orang Sesudahnya Yang Mengikuti Dia Nah Itu Artinya Bahwa Sunnah Hasana Disini Adalah Sesuatu Yang Baharu Yang Tidak Ada Contoh Sebelumnya Yang Yang Itu Kalau Sesuai Dengan Al-Quran Dan Hadis Maka Berpahala Walaupun Itu Berkara Baharu Lanjut Wa Wa Kala Dan Berkata Oleh Ibn Al-Asir Ibn Al-Asir Berkata Wa Kala Dan Bersabda Rasulullah Sallallahu Dalam Kebalikannya Waman Sanna Sunnatan Sayyiatan Dan Siapa Orang Merintis Akan Sunnah Yang Buruk Kana Alayhi Wizruha Ada Atasnya Wizruha Dosanya Itu Sunnah Sayyiatan Wizru Man Amila Biha Dan Dosa Orang Yang Beramal Dengannya Itu Sunnah Sayyiat Sama Itu Kebalikannya Wazalika Dan Demikian Itu Memang Apa Rasulullah Mengatakan Demikian Bahwa Kita Katakan Kata Ibn Al-Asir Ini Kita Mengatakan Bahwa Perkara Yang Baik Yang Dengan Syariat Tidak Boleh Dicelak Itu Disebutnya Apa Atau Atau Al-Mahmuda Iza Kana Jika Ada Itu Perkara Baharu Fi Khilafi Ma Amar Allahu Bihi War Rasuluhu Apabila Ada Ini Perkara Baharu Yang Buruk Jika Ada Itu Menyalahi Apa Yang Perintahkan Oleh Allah Dengannya Dan Oleh Rasulnya Itulah Yang Disebut Dengan Sunnah Sayyia Yang Pelakunya Mendapatkan Dosa Juga Mendapatkan Dosa Di Orang-orang Sesudahnya Jika Mereka Mengikutinya Lanjut Dan Dari Macam Ini Maksudnya Macam Daripada Bid'ah Atau Sunnah Hasnah Qawlu Umar Perkataan Umar Radiyallahu Anhu Ni'matil Bid'atu Hadihi Sebaik Baiknya Bid'ah Adalah Ini Yaitu Tentang Apa Solat Tarawih Umar Menyebut Solat Tarawih Dengan Ni'matul Bid'ah Sebaik Baiknya Bid'ah Lama Kanat Min Af'adil Khairi Ketika Ada Itu Bid'ah Tentang Solat Tarawih Dari Perbuatan Baik Wadakhilatun Dan Masuk Fi Hayyiz Madhi Di Dalam Lingkaran Yang Terpuji Sammaha Menamakan Oleh Umar Akan Itu Bid'ah Bid'atan Sebagai Bid'ah Dan Dan Memujinya Oleh Umar Akan Itu Bid'ah Walaupun Beliau Mengatakan Itu Bid'ah Tetapi Beliau Memujinya Sehingga Itu Beliau Mengatakan Ni'matil Bid'atu Hadih Lianna Nabiya Karena Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallama Lam Yasannaha Lahum Belum Merintiskan Akan Itu Bid'ah Salat Tarawih Lahum Bagi Mereka Wa Innama Dan Hanya Saja Rasulullah Sallaha Salat Akan Itu Di Malam Ramadan Layaliyah Akan Beberapa Malam Kemudian Meninggalkan Alayhi Rasulullah Akan Itu Salat Malam Ramadan Dan Tidak Melanggengkan Membiasakan Oleh Rasulullah Atau Menjaga Oleh Rasulullah Alayhi Atas Itu Salat Qiyam Ramadan Dan Tidak Menghimpunkan Oleh Rasulullah Akan Manusia Manusia Laha Baginya Salat Qiyam Ramadan Walakan Fizamani Abi Bakrin Dan Tidak Ada Pula Itu Qiyam Ramadan Atau Salat Tarawih Di Zaman Abi Bakr Wa Innama Umaru Dan Sesungguhnya Adalah Umar Rasulullah Jema'an Nasa Menghimpunkan Oleh Umar An Nasa Akan Orang Orang Alayhi Atas Itu Salat Tarawih Wa Nadabahum Ilayha Dan Menganjurkan Oleh Umar Akan Orang Orang Ilayha Kepada Itu Salat Tarawih Fabihada Maka Karena Ini Sammah Haman Amakan Oleh Umar Akan Itu Salat Tarawih Bid'atan Sebagai Bid'ah Lihat Ini Ini Yang Mengatakan Siapa Ibn Al-Asir Seorang Ahli Bahasa Nah Mengapa Orang Di Zaman Sekarang Ngotot Mengatakan Semua Bid'ah Sesat Paham Apa Dia Al-Imam Ibn Al-Asir Menetapkan Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Umar Sebagai Perkara Bid'ah Tetapi Beliau Menyebutnya Apa Bid'ah Yang Sebaik Baiknya Bid'ah Ni'mat Bid'ah Wahia Dan Dia Bid'ah Alal Hakikati Diatas Hakikatnya Sunnatun Adalah Sunnah Hakikatnya Adalah Sunnah Rasulullah Mengapa Liqawlihi Karna Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Alaykum Bisunnati Hendaklah Atas Kalian Memegang Teguh Sunnahku Sunnati Artinya Ajaranku Wasunnatil Khulafai Ar-Rashidina Dan Ajaran Ajaran Al-Khulafai Ar-Rashidina Mimba'di Dari Setelah Jadi Kata Ibnul Ashir Apa yang Dirintis oleh Umar Hakikatnya Adalah Juga Mengerjakan Apa yang Diperintah Oleh Rasulullah Walaupun Umar Mengatakan Bahwa Salat Tarawih Itu Bid'ah Tetapi Hakikatnya Itu adalah Sunnah Sehingga Difahami Dari Sini Ada Yang Namanya Bid'ah Yang Sunnah Bahkan Bid'ah Yang Sangat Dianjurkan Atau Bid'ah Mustahabah Sangat Dianjurkan Karena Itu Menyangkut Kebaikan Waqawlihi Dan Karena Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iqtadu Ikutilah Oleh Kalian Billadzaini Mimba'di Dengan Dua Orang Dari Setelahku Abi Bakrin Wa Umar Iaitu Abi Bakr Dan Umar Wa Ala Hatha Ta'wili Dan Diatas Ini Ta'wil Yuhmalul Hadithul Akhuru Diberlakukan Hadith Yang Lain Kullu Muhdasatin Bid'atun Innama Pemahaman Hadith ini Kullu Muhdasatin Bid'ah Innama Sesungguhnya Adalah Yuridu Bermaksud Oleh Rasulullah Ma Kholafa Usul Syari'ati Adalah Sesuatu Yang Menyalahi Pokok-pokok Syari'at Dan Tidak Sejalan Dengan Sunnah Rasulullah Intaha Perkataan Al-Imam Ibn Al-Asir Nah Jadi Difahami Supaya Hadith-hadith ini Tidak Bertabrakah Hadith satu Mengatakan Sebagaimana Umar Mengatakan Tentang Tarawih Na'mati Al-Bid'atu Hadihi Nah Sementara Ada Adith lain Mengatakan Kullu Bid'atil Dolalah Nah Supaya Hadith ini Tidak Bertabrakkan Para Ulama Sudah Menjelaskan Kata Para Ulama Seperti Jelaskan Tadi Oleh Ibn Al-Asir Jadi Kullu Bid'atin Dolalah Yang Dimaksud Kullu Bid'atin Ay Mukhalifatin Desyara' Jadi Bid'ah Yang Menyalahi Usul Desyara' Walam Yuafiq Sunnah Dan Tidak Sejalan Dengan Sunnah Rasulullah Itulah Yang Dimaksud Dengan Bid'ah Dolalah Jadi Perkataan Para Ulama Ini Sebenarnya Sudah Lebih dari Cukup Dengan Hanya Satu Ulama Saja Yang Satu Ulama Itu Dan Disini Yang Mengherankan Nama Seorang Ulama Dikutip Oleh Mereka Nama Ini Pendapatnya Kitab-kitabnya Karya-karya Diakui Keilmuannya Juga Oleh Kita Tapi Begitu Bagian Ini Bagian Ini Atau Bagian Tertentu Yang Itu Tidak Sejalan Dengan Hawa Namsu Mereka Mereka Menginggari Ya Seperti Itu Itu Kelakuan Orang-orang Wahabi Seperti Itu Mereka Mengakui Al-Imam Ibn Hajar Al-Asfalani Adalah Ulama Hadis Terkemuka Pimpinan Para Ahli Hadis Mereka Mengakui Keilmuan Al-Imam An-Nawawi Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Tapi Ketika Mereka Mendapati Dua Ulama Ini Akidahnya Ash'ariyah Mereka Mengatakan Apa Dua orang Ini Dalam Akidah Bukan Ahlus Sunnah Mereka Mengambil Pendapatnya Mereka Mengambil Pendapat Imam Ibn Hajar Mengambil Pendapat Imam Nawawi Dalam Fikir Dalam Ini Dalam Ini Dalam Ini Bahkan Menjadi Rujukan Bagi Mereka Tapi Ketika Dikatakan Bahwa Dalam Akidah Dua Ulama Besar Ini Akidahnya Ash'ariyah Mereka Mengatakan Apa Kalau Begitu Keduanya Bukan Ahlus Sunnah Yang bukan Ahlus Sunnah Itu kalian Keduanya Itu Ahlus Sunnah Kalau Benar Keduanya Dikatakan Bukan Ahlus Sunnah Mengapa Kalian Mengambil Pendapat Pendapatnya Mengambil Kitab-kitabnya Menjadikan Keduanya Sebagai Rujukan Ngacau Jadi Mereka Persis Terkait Dengan Masalah Bidah Pun Begitu Para Ulama Ahli Bahasa Ahli Hadis Menjelaskan Bidah Terbagi Kepada Dua Ulama Fulan Ulama Fulan Oleh mereka Diakui Mereka Kenal Yang Terpelajar Di antara Mereka Mengenal Siapa Imam Ibn Asir Yang Terpelajar Dari Mereka Belum lagi Para Ulama Ahli Bahasa Yang Lainnya Nanti Akan Kita Kutip Tetapi Hanya Karena Mereka Kemudian Di Dalam Kitab Karya Mereka Menuliskan Bidah Ada Dua Lantas Mereka Mengatakan Itu Pendapat Jangan Diambil Jadi Yang Bermain Hawa Nafsu Mereka Auz Billah Allahu A'lam Lise Mereka Mereka 簡單 Teknik Dari O Mereka circumstances Terima kasih.